Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada video tutorial ini Saya akan membahas tentang Implementasi database Dengan menggunakan Microsoft Access Kali ini kita akan praktek Bagaimana membuat aplikasi KRS sederhana Pada pertemuan sebelumnya Sudah kita bahas tentang Komponen sistem basis data Salah satunya dikenal dengan istilah DBMS Database Management System Suatu perangkat lunak Yang dibuat Untuk mengelola sebuah database Kenapa kita kali ini membahas Microsoft Access Karena Access merupakan Salah satu aplikasi Relational Database Management System Yang digunakan Untuk pembuatan database Yang terdiri dari beberapa tabel Yang saling terkait Dengan berbagai fasilitas Dan kemudahan untuk Pengaturan data Pembuatan form Pembuatan report Laporan dan lain-lain Seperti kita ketahui sendiri Kemarin kita sudah membahas Apa makna database Saya review kembali Database adalah Kumpulan data informasi Yang berhubungan dengan suatu objek Sehingga menghasilkan Suatu informasi Yang dibutuhkan pengguna secara cepat Jika sewaktu-waktu dibutuhkan Dalam sebuah database Bisa terdiri dari beberapa tabel Yang saling terkait Apa itu tabel? Tabel digunakan Untuk mendesain Struktur database Sebagai tempat penyimpanan data Jadi kalau kita Aplikasikan pada sistem siakat Di kampus kita Bahwa data mahasiswa Data kurikulum Kemudian data dosen Itu tersimpan dalam sebuah tabel Tabel itu dikelola menjadi Satu kesatuan yang saling berhubungan Dalam praktik ini Kita akan memulai Membangun database Aplikasi KRS sederhana Yaitu suatu aplikasi Yang digunakan Mahasiswa Dalam melakukan Input KRS mahasiswa Untuk kebutuhan Pembuatan ini Kita membutuhkan Beberapa tabel Seperti Tabel Progdi Tabel mahasiswa Tabel dosen Tabel mata kuliah Tabel KRS Dan tabel detail KRS Seperti kita lihat Pada hirarki di samping Datafis akademik Terdiri dari beberapa tabel Yang saling terkait Contohnya apa Pak Contohnya misalnya Tabel Prodi Itu berhubungan dengan Tabel mahasiswa Berhubungan dalam hal apa Misalkan Tabel Prodi Ada manajemen itu Manajemen itu Terdiri dari Beberapa mahasiswa Tabel Prodi akutansi Terdiri dari beberapa mahasiswa Begitu juga dengan Hubungan tabel mahasiswa Dengan tabel mata kuliah Mahasiswa Satu mahasiswa bisa mengambil Beberapa mata kuliah Sama dengan dosen Satu dosen bisa mengambil Beberapa mata kuliah Dan lain sebagainya Lalu itu Kita akan mulai Membangun Aplikasi ini Dengan menggunakan Microsoft Access Kita buka saja Microsoft Access Dalam praktik ini Saya menggunakan Microsoft Access 2019 Jika Kalian menggunakan Microsoft Access Seri sebelumnya Juga tidak masalah Bisa seri 2013 Bisa versi 2016 Atau 2010 Masih bisa Pada prinsipnya sama Untuk Tampilan awal Ketika kita membuka Akses Seperti ini Kita pilih Blank Database Kemudian Kita diharuskan Untuk Nge-create dulu Beda dengan Excel Kalau Excel kita ngetik Nyimpen terakhir Bisa Tetapi kalau Akses Kita harus Create dulu Sesuai dengan Operasi Perintah dalam Database Ada yang namanya Create Database Maka kita Create dulu Kita klik Simbol Icon Folder ini Kemudian kita Tempatkan Misalkan pada Dokumen kita Kita kasih nama Database Database KRS KRS Sederhana Misalkan Database KRS Sederhana Oke Oke Kemudian Kita Create Kita Create Nah disini Akan tampil Utama Yaitu Tabel 1 Karena Database itu Terdiri dari Beberapa tabel Maka tampilan awal Tabel 1 Tidak Berbeda dengan Excel Misalkan Excel Itu tampilan awal Ada sit 1 Ada sit 2 Sit 3 Bisa kita tambahkan Pertama Kita akan Membuat Tabel Prodi Apa itu tabel Prodi Digunakan Untuk menyimpan Data nama Prodi Program Study Di dalam Prodi Memiliki beberapa Field name Beberapa kolom Kalau di dalam tabel Ada kolom Ada kolom Atau field Kode Prodi Ada nama Prodi Ada jenjang Dan memiliki Tipe data Yang berbeda Satu dengan yang lain Kita mulai Caranya gimana Klik kanan Kita desain dulu Kita milih Desain view Desain view Kita kasih nama Tabel Prodi Ini ya Tabel Prodi Saya kasih huruf A Biar nanti Urut ya Anda tidak bingung Tabel Prodi Klik Kemudian Disini ada Kolom Build name Apa nama Build name Bisa kita tentukan Terus Tipe datanya Apa ya Deskripsi Opsional Bisa dikosongi Atau bisa ditambah Itu hanya Keterangan Opsional Yang pertama adalah Kode Prodi Kode Prodi Field kedua adalah Nama Prodi Field yang ketiga Adalah jenjang Untuk Data tipe Disini ada Kalau kita klik Ada macam-macam Kalau auto number itu Apa Tipe data Yang diberikan Otomatis oleh sistem Jadi ketika Transaksi pertama Auto number Satu Dua Tiga Nambah Dengan sendirinya Kemudian Kalau Sotik itu Untuk Teks-teks pendek Kemudian Long text Teks panjang Number khusus Untuk angka Misalnya Jumlah SKS Misalkan IPK Itu dengan Menggunakan Number Next number Number dengan Data yang panjang Ini tanggal Misalkan Tanggal lahir Dan sebagainya Karensi Untuk Mata Uang Gaji Poko Atau Pendapatan Dan sebagainya Dalam hal ini Kode Brody Kita memilih Short Tag Kenapa Short Tag Karena kode Brody Nanti Ada 0 Misalkan Kita menggunakan 01 02 03 Kenapa Tidak number Karena number itu Hanya 123 Kalau Short Tag Tidak ada Nomor 01 Itu tidak ada Jadi seperti NPM Anda 0 123 Itu berarti Bentuknya Text Kita pilih Short Tag Kemudian nama Brody Kita juga pilih Short Tag Karena Nama Brody itu Tidak panjang Manajemen akutansi Karakternya masih bisa Pakai Short Tag Kemudian Jenjang Jenjang itu Nanti Ada S1 S2 D3 Untuk kebutuhan Konsistensi data Untuk kebutuhan Konsistensi data Maka kita harus Membuat pilihan Kita harus membuat pilihan Jadi nanti Admin itu Ngisi itu Biar ada pilihan Kenapa Karena kalau tidak ada pilihan Kemungkinan Antara satu admin Berbeda ngisinya Ada yang ngisinya Dengan S1 Ada yang ngisinya Dengan strata 1 Ada yang ngisinya Dengan S-strip 1 Itu nanti akan Membingungkan Dalam pengolahan data Untuk summary Untuk Apa namanya Kompilasi Data dan sebagainya Nanti ketika ditanya Jumlah program Sudut di Jenjang S1 Ada di Untuk ada berapa Pasti Nanti di laporan Muncul 4 Kenapa 4 Terus S-strip 1 Ada 5 Strata 1 Ada 3 Padahal Antara S1 Strata 1 Dan S-strip 1 Itu sesuatu hal yang sama Maka Agar konsistensi Maka kita buat Pilihan ya Caranya adalah Gimana Kita milih klik Lockup S-strip 1 Kemudian ada Dua pilihan ini I want the lockup Itu digunakan Untuk mengambil data lain Tapi kalau I will Tipe Indivalu That I want Itu Kita memberikan Pilihan sendiri Dalam hal ini Kita milih yang nomor 2 Kita next Kita ketik saja ini Misalkan ada D3 Ada Saya ulangi ya Pencet Ada D3 S1 S2 Ada Yang mungkin ada Di kampus kita Misalkan seperti itu Kemudian kita next Kita finish Kita finish Kemudian Kita finish Kemudian Kita sudah selesai Berarti kita tinggal Mencoba Mengisi data Kemudian kita close Ini Kita close Kita simpan Kita coba Buka ini Tabelnya Kita isi Tabelnya Kita isi tabelnya Misalkan Apa namanya Kode prodi Diisi dengan apa Misalkan kita kasih 01 Kita coba input 2 Ini manajemen Nah ini ada pilihan ini Sesuai dengan yang kita Ketikan tadi Kemudian ada 02 Ada akutansi Akutansi Kemudian kita S1 Ini Kita coba Dan berhasil Kita sudah selesai Membuat Satu tabel Kemudian Untuk membuat Tabel selanjutnya Apa ini kita Membuat tabel apa Tabel selanjutnya adalah Tabel Mahasiswa Langkah-langkahnya Sama seperti tadi Berarti kita Klik create Create Langsung kita Pilih tabel Tampilannya seperti ini Seperti biasa Dalam konsep data itu Data base itu Ada yang Desain view Untuk mendesain tampilan Kemudian data Data sheet Untuk mengisi Tabel Kita klik kanan Desain view Desain view Kita kasih nama B Tabel Mahasiswa B Tabel Mahasiswa Kemudian kita klik ok Kita Tabel mahasiswa Misalkan disini ada NPM Kemudian ada Nama Ada tanggal lahir Ada jenis Kelamin Ada alamat Ada program Studi Kemudian NPM Kita milihnya Short tag Kemudian nama Juga Short tag Jangan lupa Ini tanggal lahir Tanggal lahir Menggunakan Tipe data Dead or time Jenis kelamin Sama dengan Jenjang tadi Kita membuat Pilihan Milih yang nomor 2 Kita kasih Pilihan Kenapa pilihan Sekali lagi Kalau gak ada pilihan Ada yang ngisi Laki-laki Ada yang ngisi Pria Ada yang ngisi Boy Ada yang ngisi Men Male gitu ya Ini kita Laki-laki Perempuan Kemudian kita Next Kita Finish Kita finish Selesai Alamat Kita Berarti ini Kita short tag Karena kita nanti Alamatnya Simil-simil saja Hanya untuk latihan Mungkin untuk Implementasi Sebenarnya bisa Menggunakan long tag Karena ada Kecamatan Bisa saja Panjang Gak cukup Kalau short tag Bisa saja Kita pilih long tag Program study Ini Nanti Kita narik Datanya Dari tabel Prodi Jadi Kita pilih Klik Lokabizat Kalau tadi Kalau pilihan Sendiri kita Memilih nomor 2 Ini pilih yang Nomor 1 Pilihan nomor 1 Klik Maka kita Pastikan ini Tabel Prodi Ini Ada di tabel Prodi Kemudian next Kemudian kita Yang kita butuhkan apa? Kita hanya Membutuhkan Nama Prodi Yang muncul di kita itu Nama Prodi Kemudian next Ascending itu Diurutkan berdasarkan apa? Diurutkan Berdasarkan kode Kenapa Nama Prodi Kalau diurutkan Berdasarkan nama Prodi Maka Program study Yang depannya A Padahal itu Lahir terakhir Berdiri terakhir Itu nanti akan Di atas Tapi kalau kode Prodi Itu biasanya Disesuaikan dengan Tanggal berdirinya Berarti kita Milih kode Prodi Next Nah ini Memuncul Manajemen akutansi Kemudian kita Next Nah jangan lupa Kita checklist Enable data Integrity Jadi untuk menghasilkan Antara program study Dengan mahasiswa Ada hubungan Integrasi Seperti itu Satu Prodi Bisa memiliki Banyak mahasiswa Kita finish Seperti itu Disini ada perintah Tabel harus kamu simpan Sebelum membuat relasi Kemudian kita Input Kita coba input Kita double click Kita coba Input Dua nama mahasiswa saja Hanya untuk memastikan Ini benar ya Tipe datanya benar Misalkan 01 001 Nama Misalkan Kita butuh Misalkan Duyung Dayani Kemudian Tanggal lahir 24 Mei 2004 Misalnya Senis kelamin Perempuan Ini muncul pilihan Alamat Bodo Subih Program study Ini ada pilihan Karena kita mengambil Kalau ini Ini berarti tergantung Tabel prodi Ketika tabel prodi Itu ada tambahan Misalkan ada program Studi baru Maka disini muncul Juga Tiga empatnya Ini sesuai Karena Kita tadi Cuma ngisi dua Maka disini muncul Hanya dua ya Kemudian Yang kedua adalah 02 001 Namanya Bejo Sutrimbil Misalkan ya Tanggal lahirnya 7 Desember 2004 Ini nama Fiktif ya Anda boleh Latihan Menggunakan Nama yang berbeda Ini hanya untuk Coba Data yang kita Masukkan itu Benar Tipe datanya Sudah tepat atau belum Ini sudah Kemudian kita close Kemudian Tabel mahasiswa Sudah kita buat Sekarang kita Membuat Tabel Dosen Tabel dosen Digunakan untuk apa Tabel dosen Digunakan Untuk Menyimpan Nama dosen Jadi mirip Dengan Tabel Mahasiswanya Saja Kalau dosen Menggunakan Ini DN Kalau mahasiswa Menggunakan NPM Kita mulai Create Tabel Itu ya Tabel Klik kanan Design view Kita kasih nama C Tabel Dosen C Tabel Dosen Kemudian Klik ok Kita Buat ini NIDN Nama Kemudian Tanggal lahir Tanggal lahir Jenis kelamin Mirip ya Jenis kelamin Kemudian Alamat Program Studi Oke Kemudian NIDN Menggunakan Short text Kemudian Tanggal lahir Persis ya Dengan tadi Date and time Jenis kelamin Kita buat Pilihan Kembali Nomor 2 Ini Ada Laki-laki Ada Perempuan Oke Kemudian Kita next Kemudian Kita finish Kemudian Program Studi Juga Ngambil Seperti Tadi Nomor Pertama Tabel Prodi Kemudian Disini Kita butuh Nama Prodi Kemudian Diurutkan Berdasarkan Kode Prodi Oke Kemudian Jangan lupa Aktifkan Enable Data Integrasi Artinya Apa Integrasi Antara Tabel Prodi Dengan Tabel Dosen Satu Prodi Memiliki Banyak Dosen Kemudian Finish Kita harus simpan dulu Simpan lagi Kemudian Kita Coba Isi Datanya 2 Datanya 2 Misalkan 06 001 Nama Raffiah Tanggal Lahir 6 April 1986 Kemudian Jenis Kelamin Perempuan Alamat Misalkan Sapuro Management Kemudian Ini 06 002 Kita Ketik Nama Yang kedua Ini Nama Yang kedua Kita Tanggal Lahir Misalkan 30 November 1987 Jenis Kelamin Laki Alamat Menudan Perbunan Akutansi Oke Selesai Kita Close Kita Close Kita Menyai 4 Tabel 3 Tabel Maaf Tabel Yang keempat Apa Yang keempat Adalah Tabel Mata Kuliah Digunakan Untuk Menyimpan Data Nama Mata Kuliah Kita Krip Tabel Kemudian Klik Kanan Desain View Kita Ketik Saja Di Tabel Mata Matakuliah Kita Oke Kita Masukkan Kode Yang pertama Kode MK Kode Matakuliah Kemudian Ada Matakuliah Ada SKS Ada Program Studi Ada Dosen Pengampu Dosen Pengampu Oke Kode Matakuliah Menggunakan Short Text Kita Menggunakan Kode Matakuliah Kita Menggunakan Short Text Kemudian Matakuliah Menggunakan Short Text Kemudian SKS Karena SKS 1 2 3 4 Kita Menggunakan Number Program Studi Ini Mengambil Dari Tabel Prodi Kemudian Kita Klik Kita Lockup Kita Ambil Datanya Dari Tabel Program Studi Kita Ambil Namanya Klik Kemudian Kita Urutkan Berdasarkan Kode Prodi Oke Jangan Lupa Enable Data Integrity Kemudian Kita Finish Kita Simpan Kemudian Dosen Pengampu Kita Ngambil Dari Data Dosen Jadi Kalau Tadi Ada Dosen 2 Orang Nanti Akan Muncul Dosen 2 Orang Untuk Mengetik Tidak Nanti Biar Tidak Ngetik Ulang Tinggal Ngambil Datanya Saja Ini Lockup Isyad Ini Berarti Ngambilnya Dari Ingat Jangan Langsung Next Ini Milih Yang Tabel Dosen Karena Kita Mengambil Dari Tabel Dosen Kita Butuh Namanya Namanya Saja Nanti Akan Muncul Nih Dosen Bersama NIDN Kenapa Nggak Nama Karena NIDN Sesuai Dengan Tanggal Lahirnya Tanggal Masuknya Seperti Itu Kalau Nama Itu Kalau Dosen Atas Nama Sial Selalu Di Bawah Kita Biar Seperti Tadi Mahasiswa NIDN Kemudian Ini Muncul 2 Oke Next Jangan Lupa Enable Data Integrity Finish Selesai Yes Kita Kita Kemudian Kita Close Kita Ketik Coba Ini Datanya Kode Mata Kuliah Misalkan EKM 001 Mata Kuliah Misalkan Bisnis Digital SKS 3 Program Study Management Dosenya Misalkan Ditalini Kemudian EKM 002 Misalkan Kita Ketik Sistem Informasi Itu Jumlah SKS 3 Matakuliah Management Ini Kita Satu Prodi Apa Namanya Nanti Prakteknya Prodi Management Dosennya Dosennya Ada pilihan Sesuai Dengan Yang ada Di Tabel Dosen Jadi Kita Tidak Perlu Ngetik Ulang Kalau Dosennya Kita Tambah Maka Maka Disini Akan Muncul Seperti Itu Kemudian Kita Close Simpan Kita Sudah Memiliki 4 Tabel Tabel Berikutnya Adalah Tabel KRS Apa Itu Tabel KRS Tabel KRS Yaitu Untuk Menyimpan Data Transaksi Pengambilan KRS Oke Kita Mulai Read Read Ada Tabel Kemudian Klik Kanan Design View Kemudian Nah Disini Kita Simpan E E Tabel KRS Kita Kode KRS Kode KRS Kemudian Ada Tanggal Ini Tanggal KRS Nama Mahasiswa Siapa Yang Melakukan KRS Nama Mahasiswa Seperti Itu Kemudian Kode KRS Itu Tipenya Autonumber Karena Satu transaksi Itu memiliki Satu transaksi KRS Memiliki Satu kode Kode Ketama Autonumber Yang nanti Sistem yang Apa namanya Mencatatnya Transaksi pertama Nomor pertama Transaksi kedua Mahasiswa yang berbeda Nomor kedua Dan sebagainya Kalau tanggal Date and Time Kemudian Nama Mahasiswa Kita ngambil dari Data Mahasiswa Jangan lupa Ini Pilih yang Mahasiswa Kemudian Nama Kemudian Kita Next Urutkan Berdasarkan NPM Kemudian Kita Next Kita Next Oke Nah Ini ada Mahasiswa Mahasiswa Yang Mengambil Mahasiswa Yang tercatat Dalam Database Ini Kemudian Kita Next Ini Pastikan Kita Ulangi Lagi Kita Apa namanya Tabel Mahasiswa Kita Pakai Ini Nama Kemudian Ascending Berdasarkan NPM Next Kemudian Next Jangan lupa Enable Data Integrity Kemudian Kita Finish Kita Simpan Kemudian Kita Close Kita Isi Enggak Kalau Maaf ya Kalau nanti Tabel Kres Kita Isinya Lewat Home Query Jadi Kalau Ini Diisikan Kode KRS Tanggal Nama Mahasiswa Belum Lengkap Kenapa Karena Nanti Tabel Transaksi KRS Terdiri Dari Dua Tabel Yang pertama Tabel KRS Yang kedua Tabel Detail KRS Kita Buat Lagi Tabel Detail KRS Seperti 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 Ketika Aplikasi Kasir Ada Orang Beli Pelanggan Atas Nama Ari Transaksinya Apa Saja Dia Beli Gula Beli Teh Beli Beras Jadi Tiga Barang Yang Berbeda Dalam Satu Kode Transaksi Jadi Biar Lebih Tidak Berkali Kali Kita Nginput Ari Beli Beras Ari Beli Gula Ari Beli Teh Tidak Tapi Ari Beli Beras Gula Dan Teh Makanya Kita Butuh Dua Tabel Kita Mulai Tabel Detail KRS Krip Tabel Klik Kanan Desain View Tabel Detail KRS Tabel Detail KRS Kita Klik OK Kita Kita Klik OK Kemudian Kita Beri Nama Yang pertama Hanya Ada Dua Kode KRS Kode KRS Dan Kode MK Seperti Itu Kemudian Yang Kode KRS Karena Kita Itu Nanti Nginclude Dengan Tabel KRS Maka Disini Jangan Auto Number Kita Kasih Number Saja Kemudian Kode Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Itu Mengambil Data Dari Mata Kuliah Kita Klik Disini Ngambil Dari Data Mata Kuliah Lokal Bizet Data Mata Kuliah Kita Agar Admin Tidak Bingung Kita Masukkan Dua Kode Mata Kuliah Dan Mata Kuliah Kemudian Klik Next Diurutkan Berdasarkan Kode Mata Kuliah Klik Next Next Kemudian Disini Enable Data Integrity Finish Kemudian Yang Tadi saya Lupa Untuk Mengatakan Kalau Ini Kalau Tanda Di Atas Ini Itu Namanya Ada Gambar Kunci Itu Namanya Primary K Untuk Tabel Khusus Deter KRS Disini Diklik Dan Nonaktifkan Primary K Biar Ilang Kalau Yang Tadi Kan Ada Selalu Primary K Ada Kunci Jadi Kenapa Kunci Ada Di Kode MK Karena Kunci Itu Biasanya Sesuatu Yang Unik Misalkan Ini Mahasiswa Kode Primary K Ada Di NPM Karena NPM Itu Sesuatu Yang Sangat Berbeda Kalau Nama Mungkin Ada Yang Sama Agus Di Satu Kelas Ada Di Prodi Lain Juga Ada Tapi NPM 01 01 Itu Adalah NPM Atas Nama Area Nggak Bakalan Ada Yang Kembar Makanya Dalam Sebuah Database NPM Menjadi Acuan Tetapi Khusus Yang Tabel KRS Tidak Menggunakan Acuan Karena Apa Nanti 1 KRS Memiliki Detail KRS Yang Banyak Jadi Kalau Dikasih Kunci Maka Nggak Bisa Kembar Ini Bisa Ini Maka Kita Nonaktifkan Kemudian Setelah Itu Kita Close Kita Yes Maka Kita Sudah Selesai Membuat Tabel Ada Tabel Prodi Tabel Mahasiswa Tabel Dosen Tabel Mata Kuliah Tabel KRS Tabel Detail KRS Dan Sebagainya Dan Untuk Langkah Selanjutnya Kita Akan Membuat Yang Kedua Adalah Setelah Tabel Adalah Query Query Itu Apa Query Digunakan Untuk Menggabungkan Fit-fit Dari Beberapa Tabel Sehingga Menghasilkan Suatu Informasi Yang Merupakan Gabungan Dari Beberapa Buah Tabel Dengan Query Dapat Menampilkan Informasi Data Tertentu Menghindari Pengembutan Data Yang Salah Serta Mempermudah Dalam Proses Dalam Contoh Ini Kita Akan Membuat Query Transaksi KRS Yaitu Mengabungkan Tabel Detail KRS Dengan Mata Kuliah Implementasi Yang Nyata Dalam Sehari Mahasiswa Adalah Disiakat Anda Kada Nyetak KS KS Itu Bukan Satu Kesatuan Untuk Dia Itu Merupakan Query Penggabungan Tabel Ada Tabel Mahasiswa Ada Tabel Dosen Sehingga Membentuk Tabel Mungkin Di dalam Benak Mahasiswa Oh Itu Satu Satu Tetapi Dalam Database Itu Memiliki Penyimpanan Yang Berbeda Tetapi Oleh Sistem DPMS Ada Suatu Proses Query Sehingga Menggabungkan Beberapa Tabel Untuk Satu Informasi Disini Kita Akan Membuat Tabel Query Detail Krs Dengan Menggabungkan Detail Krs Dan Tabel Mata Kuliah Langkah Berikutnya Apa Kita Create Milih Yang Query Pilih Query Desain Klik Disini Kita Akan Memilih Tabel Detail Krs Kita Add Kemudian Tabel Mata Kuliah Kita Add Close Otomatis Disini Ada Apa Namanya Ada Pengaitnya Ini logo Satu Ini Ada Tanda Delapan Itu Tak Terhingga Artinya Satu Tabel Mata Kuliah Bisa Di Inputkan Pada Beberapa Detail Krs Langkah Yang pertama Adalah Kita Disini Kita Akan Membuat Kode Krs Kode MK Itu Diambil Dari Tabel Detail Krs Kemudian Mata Kuliah SKS Dosen Pengampu Diambil Dari Mata Kuliah Caranya Gimana Ini Kita Double Klik Sehingga Turun Ke Bawah Kode MK Kita Klik Ini Dari Tabel Detail Krs Kemudian Untuk Mata Kuliah SKS Dosen Pengampu Diambil Dari Tabel Mata Kuliah Misalkan Tabel Mata Kuliah SKS Dosen Pengampu Ini Diambil Dari Mata Kuliah Oke Kemudian Kita Ini Kita Close Kita Sudah Selesai Kita Yes Kita Ubah Namanya Menjadi Query Detail Krs Oke Kita Coba Cek Ketika Disini Kita Klik Maka Otomatis Di sebelah Kanannya Itu Akan Muncul Otomatis Otomatis Ini Ini Akan Muncul Mata Kuliah SKS Secara Otomatis Kita Simpan Kita Habis Dulu Saja Pertama Kita Ini Untuk Coba Oke Kemudian Kita Sudah Selesai Membuat Satu Query Satu Query Kemudian Kita Lanjutkan Ke Materi Kita Akan Melihat Relationship Merupakan Kumpulan Tabel Yang Saling Terkait Satu Sama Lain Sehingga Mementuk Oke Kita Lihat Langsung Saja Kita Klik Database Tool Klik Relationship Kita Langsung Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Di Aplikasi Akses Seri 2000 Ke Atas 2013 Ke Atas Relationship Ini Akan Muncul Otomatis Tetapi Kalau Yang Pengguna Akses 2010 2007 Itu Manual Agar Untuk Memperjelas Kemahaman Saya Urutkan Yang Dari Pertama Tabel Prodi Ini Ada Tabel Mahasiswa Ada Tabel Dosen Saya Taruh Sini Biar Anda Lebih Jelas Ini Tabel Mata Kuliah Oke Oke Saya akan Jelaskan Ini Tabel Prodi Memiliki Hubungan Dengan Tabel Mahasiswa Ini Satu Tanda Satu Ini Tanda Tak Teringga Berarti Satu Prodi Bisa Memiliki Beberapa Mahasiswa Satu Prodi Bisa Memiliki Banyak Dosen Satu Prodi Bisa Memiliki Banyak Mata Kuliah Ini Ada Hubungannya Satu Dosen Bisa Mengampu Banyak Mata Kuliah Seperti Itu Kemudian Satu Mahasiswa Bisa Mengambil Beberapa KRS Seperti Itu Kemudian Ini Sudah Semua Yang Belum Satu Ini Tabel KRS Dan Tabel Detail KRS Disini Hubungannya Sama Kode KRS Jadi Ini Bisa Di Ini Ada Yang Belum Kita Tarik Tekan Tahan Geser Seperti Ini Klik Kita Checklist Pada Enforce Refersion Integrity Ini Akan Muncul Jadi Ini Adalah Tampilan Dari Relationship Tabel Jadi Kita Lihat Sesuai Dengan Filosofi Database Jadi Database Terdiri Dari Beberapa Tabel Yang Saling Terkait Ini Yang Namanya Kaitan Ada Hubungan Satu Dengan Yang Lain Ini Kita Sudah Membuat Relationship Oke Untuk Video Tutor Kali Ini Kita Sudah Membuat Tabel Beberapa Tabel Kemudian Untuk Membuat Detail KRS Untuk Pembuatan Form Report Dan Menutama Silahkan Tonton Di Video Part Kedua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembuatan